Aku udah lima bulan, mbak, abang gak ingin sering kerumah? Hah? Aduh, tanggung jawab dulu dong, masa klip dong, tanggung jawab dulu dong. Anggok, pulang. Saya gantiin klip on-nya, paham? Halo, Wadidawers. Wadidaw episode lalu, ngebahas prank Anwar, Selfie, dan Sapri di Facebooker Anteve. Sekarang, Wadidaw mau tayangin prank Vicky Prasetyo, Cita-Citata, dan Ayu Ting-Ting nih, guys. Emang banyak banget kejahilan di Facebooker ya, guys. Yuk, langsung tonton aja reaksi mereka bertiga. Di urutan ketiga, ada Cita-Citata yang kedatangan fans ke studio. Gak tanggung-tanggung, mau ngelamar Cita pula. Wadidaw, nekat banget nih ya. Mbak Cita, saya sayang sama Mbak Cita. Apa, kamu mesti lamar lah? Mbak Cita, mau gak jadi istri saya? Eh, eh, eh. Eh, kok gak sih? Tolong diterima ya, Mbak. Siapa ini? Siapa ini? Ini di mana sih? Keluarga saya. Keluarga siapa? Keluarga saya. Eh, mau ngelamar Mbak Cita. Ini bukan janjian, amin. Gue kena janjian. Orang yang udah lama sama gue kenal aja, gue gak mau dilamar. Oh, ya, kan kamu marah-marah, bukan? Saya gak pernah mau dilamar. Loh kan kira-kira ini dong. Eh Cita udah deket teman-teman saya, udah di Bali waktu picit. Ini mbak, semuanya ini buat Mbak Cita. Mobil juga gak apa-apa buat Mbak Cita semua warisan saya mbak. Mbak Cita mau jadi istri saya mbak. Ini mbak. Ayo mbak ikut saya katakan mbak. Mbak Cita! Mbak! Eh eh eh. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa dong. Ini surat apa? Tapi saya sanya sama Mbak Cita, saya mau jadi... Eh lu urusannya bukan masalah saya. Buat Mbak Cita surat tanah, warisan saya buat Mbak Cita. Coba-coba, coba. Udah, udah, udah. Apa itu isinya? Surat tanah, surat tanah. Surat tanah. Selamat Anda penampir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Grup Facebookers karena kehilangan audio clip-on, guys. Bagaimana reaksi Ayu ya? Langsung aja kita simak, Bor. Kelamaan-kelamaan banyakan izin. Jadinya gitu. Udah kelamaan gak syuting. Eh gimana nih, Ayu? Aduh deh, cari dulu cari. Gak, aku nih, aku nih. Aku udah salah nyamain. Gak, anak-anak. Gini, gini, gini. Kita ngomong, ngomong, ngomong. Udah, kita ngapain keluar, kita ngomong langsung. Udah, udah, udah. Maksudnya selesain dulu. Enggak, enggak, enggak. Jangan-jangan dibiasain. Kita keselan dulu, kita keselan dulu. Gak, jangan Ayu pemain kesayangan. Karena diurusin, kita gak diurusin di dalem. Gua gak ada masalah malah. Enggak, gua kan bilang. Enggak, gua gak memian kesayangan. Semua diurusin kita di dalem studio. Lu bilang sama Ayu, gua ngomong bener. Lu bukan. Jangan memain kesayangan lu ini. Enggak, lagipula, kamu juga. Eh, eh, kan dulu. Bukan masalah teriak. Lagipula juga kamu dateng. Kemarin udah terusnya libur. Sekarang kamu pulang. Eh, lu juga gak nyalain asisten dong. Lu bijaksana dong sebagai pemimpin ekomando. Bukan nyala itu. Gua mainnya lumayan 15 menit. Udah dikasih tau kalau mau. Gua mau ke toilet, gua mau ke toilet. Dari tadi gak dikasih tau ya. Kalau enggak yaudah. Eh, eh, eh. Eh, iya, iya, tar. Aduh, tanggung jawab lu udah masalah clip-on. Tanggung jawab lu lho. Ambok, pulang. Saya gantiin clip-onnya, Pak. Oke, makasih. Gua gitu, kamu ganti. Lu mau pulang, terserah lu yuk. Ya udah, ya udah. Eh, Pak Yeni. Jangan lup dong, terus. Udah, udah, udah. Lu atur, lu atur lu sendiri. Udah lu main ping-ping sama anak kesayangan lu, Bu. Ya lu, kagak. Lu atur sendiri. Woi, Vicky, kemana aja lo? Jangan lupa mana lo? Di urutan ke satu, giliran babang ganteng Vicky yang diprank dua wanita dengan motif penipuan calon artis. Dan telah mengamili seorang perempuan. Vicky memang luar biasa ya, guys. Langsung aja kita simak videonya. Kapan yang ikut? Eh, sabar, sabar. Lu, tengok jawab. Lu, tengok jawab. Bu tuh udah tengah. 250 juta ya. Hah? 250 juta? Nanti Yeni janji sama saya mau ngorbitin saya jadi artis. Dia pengen ngeproduserin gue. Terus lu juga pengen bikinin gue. Apa? Gak kenal aja. Eh, lu gak sabar-buburin. Tapi jangan panjang-panjang gue. Lu bisa gak sabar-panjang suara? Lu gak sabar-panjang suara? Lu gak sabar-panjang gue lo. Lu gak sabar-panjang gue lo. Lu gak sabar-panjang gue lo. Lu gak sabar-panjang gue. Lu gak sabar-panjang gue. Lu udah apa? Tapi lu gak punya perlindungan yang bagus disini. Kaka? Gih. Tahun 20 lah. Lu atas yang takut jawab. Lu kan lagi mau patah, lu mau caleg. Lu udah. Jadi ini orangnya? Hei! Sedih lo! Tanggung jawab! Tanggung jawab lo! Dia gak besok! Dia gak besok! Dia gak besok! Tenang-tenang! Tenang-tenang! Hei! Bapak terima gak? Bapak terima gak? Aku udah lima bulan. Mbak Abang gak ingin serik rumah. Lua ngambil orang. Dia parah banget tau gak sih? Lutucker. Gua coba lu! Gua coba lu! Gak megang, megang. Gak boleh. Itu parah banget ya. Fikyau. Sama aku. Lu lupa sama aku. Lu jangan ngomong mas sama gue ya. Gua jan ngomong doang lu ya. Gua nyam. Lu jangan ngomong doang lu. Gua nyam. Gua nyam. Gua nyam. Tidak tahu perjawaban lo! Gue tuh tanggung jawab, cuma siang apa? Gue ketemu aja gak mana? Masa orang bisa hamil? Eh, bisa diam gak lo? Pokoknya gue gak tau. Ini edisi yang gue bawa. Iya, diam, diam. Pak, ini orangnya Bapak! Dia yang ketemu aja! Gak bisa apa-apa nih? Gak bisa apa-apa nih? Gue penjarain lo! Gue penjarain lo! Bapak lo! Gak bisa lah matahari orang sembarangan lo! Gak, eh! Apaan? Mau bawa aja orang sembarangan. Bentar, bentar. Gue temenin, gue temenin! Udah, udah, udah! Iya, udah, udah! Iya, udah, udah! Dia mau jauh! Ya, udah! Tandatangan ini semua! Ini surat dari saya! Iya, iya, iya. Iya, iya. Ni lo tanggung jawabnya! Eh! Udah, pipik! Tidak, lo! Tidak, lo! Tidak, lo! Tandatangan, lo! Tandatangan, lo! Tandatangan, lo! Lepas, lo! Aku lo, lo! Gue habis lo! Emang aku aja! Gue nggak lo datang! Gue habis lo! Tidak, lo, pik, pik! Ini suratnya dulu kita baca dulu suratnya. Tandatangan, lo! Tandatangan, lo! Tandatangan, lo! Tandatangan dulu, lo! Tandatangan dulu! Tandatangan dulu! Tandatangan dulu! Tandatangan dulu! Luh! Tandatangan, lo buka! Gue nggak tahu, nggak ngerti apa. Tandatangan, ada pulpen? Pulpen ada pulpen. Pulpen di mana pulpen? Pulpen, pulpen. Itulah tiga prank pemain Facebooker yang dibikin kebingungan. Nantikan kami dengan tema menarik berikutnya ya guys. Stay tune hanya di Wadidaw Channel Youtube DBS Entertainment. See you!